setelah kita selesai membongkar motor Mega Pro yang mana pada posisi tadi sempat saya katakan bahwasannya ini motornya berasa dan motor harus dilemar atau diganti piston yang baru dengan oversize jadi pada saat ini saya posisinya sudah melemar ya sudah membuatnya baru kembali cuman sekarang ini jadinya piston yang ini oversize Oke jadi sekarang kita akan masuk ke cara pemasangannya ya cara memasang kembali silinder atau block motor Mega Pro jadi pertama sekali kita masang piston ringnya setengah ya piston ring ini atau ringnya ini ada lima ya satu ring cacing dua rek oli satu ring kompresi dua dan satunya lagi ring kompresi satu jadi saya akan tunjukkan cara pemasangannya yang yang benar ya Jadi kalau saya posisikan di saat memasang ring piston saya selalu mengatur jarak jarak antara yang satu dengan yang lain ring piston tersebut adalah karena ini posisinya lingkaran piston ini 360 derajat jadi saya posisikan pada saat ini saya bagi lima jadi posisinya jarak antara yang satu satu dengan yang lain adalah 72 derajat ya jadi seperti ini sembungannya ya yang pertama sekali kita pasang adalah rencacing rencacing dan usahakan sembungan ini sambungan nanti rencacing itu menghadapnya ke atas seperti ini seperti ini oke saya posisikan pada posisi in di atasnya ya paling atas oke jadi setelah itu posisi yang rang cacingnya yang ngelapisin di atasnya rang tipis atau rang oli jadi saya posisikan pokoknya atur jaraknya ini 72 derajat ya oke jadi saya posisikan disini Hai Oke dan kedua saya posisikan disini hai 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 dan untuk ringkompresi itu yang bagian tengah itu adalah yang warna abu-abu polos warna abu-abu polos warna abu-abu polos atau agak kehitam hitam sedikit itu polos itu itu usahakan yang ada bacaan n50 itu menghadapnya ke atas ya ya menghadapnya ke atas jadi posisikan dia dengan jarak atur tadi itu 72 derajat oke ini kalau yang abu-abu polos ini itu ringkompresi dua ya habis itu yang ada agak-agak kecoklatan dan luarnya agak-agak dilapisi dengan putih bagian paling atas itu rangkompresi satu jadi dipasangnya yang paling atas kita pasangnya di paling atas oke sudah selesai kita memasang dan jaraknya pun sudah kita atur yang pertama disini 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 dan disini jadi jaraknya semua sudah beraturan oke kalau sudah selesai kita memasang ring piston sekarang kita memasang piston ring tersebut ke dalam silindernya ke dalam blok jadi dalam posisi memasang piston ring ke dalam blok usahakan posisinya piston piston bacaan piston yang ada di kepala piston tersebut pin itu usahakan di paling atas ya di paling atas jadi jatuhnya posisi nanti menghadapnya ke klep minyak ya sama posisinya dengan klep minyak jadi menghadapnya juga ke kabulator jatuhnya itu sama artinya ya jadi oke kita pasang sebelum kita pasang kita alirkan sedikit ya dengan olir ini usahakan dalam posisi piston dan silindernya dalam posisi sudah bersih ya jangan sampai ada ketinggalan pasir ya oke dan setelah itu kita memasangnya masangnya seperti ini masangnya sepertinya ini kan posisinya tadi di atas ini ini posisi otomatis gunjangan temeng ya otomatis gunjangan temeng ini yang paling atas ini yang arahnya ke bawah ya jadi ini posisinya seperti ini oke jadi sekarang kita memasang pen pistonnya kita memasang pen piston jadi sepertinya tadi sebelum saya pasang sudah saya pasang sklipnya di sebelah kiri jadi tinggal yang sebelah kanan yang belum saya pasang sklip ini ya sekelip ini ya biar enak masangnya saya pasang di bawah tadi sepi pen piston sepi pen piston ya ini pen pistonnya kita pasang ya oke deh setelah itu sekarang kita terima kasih